Halo semuanya, saya Firjanul Rizki. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara menemukan solusi layak awal untuk kasus transportasi pada resort operasi. Mari kita lihat definisi kasus transportasi. Ada kasus optimasi yang dapat diselesaikan dengan versi lebih mudah menggunakan metode simplex untuk memecahkan kasus yang melibatkan alokasi sumber daya produk ke tujuan produk. Jenis kasus ini sering disebut kasus transportasi. Misalnya, alokasi daya dari pembangkit listrik yang berbeda ke kota-kota yang berbeda pula di mana untuk memenimpalkan total biaya transmisi, pada kasus transportasi biasanya ada tabil biaya atau kos. Seperti contoh di sini, angka di dalam setiap sel menunjukkan atau angka di dalam setiap sel kecil yang di atas itu menunjukkan unit biaya transmisi daya dari setiap pembangkit ke masing-masing kota. Angka di sisi kanan tabel menunjukkan kapasitas maksimum setiap pembangkit. Dan angka di bawah tabel menunjukkan permintaan minimum dari setiap kota yang harus dipenuhi. Dengan transportasi, kita dapat merumuskan kasus seperti ini. Terkait biaya pengiriman transmisi dari masing-masing pembangkit ke kota-kota, kita akan merumuskan kasus ini dengan meminimalkan total biaya transmisi pengiriman yang akan kita definisikan sebagai variable keputusan. Nilai di dalam setiap sel menunjukkan biaya transmisi unit daya dari pembangkit ke kota. Misalnya, jika kita transfer satu unit daya dari pembangkit satu ke kota satu, maka harus membayar sebesar 8 dolar. Jadi, biaya untuk mengirim transmisi satu unit daya dari pembangkit satu ke kota satu sebesar 8 dolar. Jika dua unit daya, maka kita harus bayar dua kali lipat dari 8 dolar, yaitu 16 dolar. Kesimpulannya, jika kita transfer X unit, maka kita bayar 8X dolar untuk tiap transmisi daya. Kita definisikan variable keputusan dari kasus ini, yakni jumlah pasokan dari pembangkit satu ke kota J, dirumuskan sebagai XIJ, kita dapat tentukan fungsi tujuan dengan rumus ini. Dalam kasus transportasi, biasanya terdapat dua set kendala, satu set untuk permintaan, dan satu set untuk persediaan atau kapasitas. Pertama, kita pastikan bahwa, setiap pembangkit tidak menawarkan daya lebih dari kapasitasnya. Total daya yang diberikan pembangkit satu tidak melebihi kapasitasnya, yaitu 45. Sehingga, kendala pada kapasitas daya pembangkit satu akan menjadi total daya dalam penawaran atau pengiriman. Pembatas kurang dari atau sama dengan 45 akan berlaku untuk pembangkit kedua dan ketiga juga. Sekumpulan kendala ini sering disebut sebagai kendala pengiriman. Selain itu, kita harus pastikan jumlah permintaan tiap kota sesuai dengan kapasitas persediaan. Penyumlahan kolom menunjukkan total daya yang tersedia untuk masing-masing kota. Batasan tiap kolom pada tabel adalah batasan permintaan satu kota sebagai penyumlahan dari variable keputusan yang lebih besar atau sama dengan 45. Artinya, permintaan ini sebagai persyaratan minimum yang harus terpenuhi. Pembangkit bisa saja menyediakan kapasitas lebih dari 45 untuk kota satu. Kita tulis satu kendala untuk tiap kolom tabel ini. Rangkaian kendala ini disebut kendala permintaan. Dan semua variable ini harus bernilai positif. Kasus ini adalah kasus program linier. Kita punya kendala dengan tanda-tanda yang lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Sehingga, untuk menyelesaikan kasus ini, kita punya dua opsi. Pertama, kita dapat gunakan metode Big M atau dua fase. Tapi, terdapat metode simplex yang jauh lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Metode ini bekerja dalam dua langkah. Pertama, kita harus temukan solusi layak awal untuk kasus tersebut. Ada tiga metode berbeda untuk menemukan solusi layak awal untuk kasus seperti ini. Pertama, metode Northwest Corner. Kedua, metode Liskos. Dan ketiga, metode FEM atau Vogel Approximation Method. Setelah menemukan solusi layak awal menggunakan salah satu metode tersebut, kita bisa tingkatkan solusi layak awal tersebut menjadi solusi yang lebih optimal lagi. Kelebihan tiga metode tersebut ketimbang metode Big M atau dua fase adalah berkurangnya upaya komputasi atau formula hitung. Kita tidak perlu menghitung tabel simplex untuk semua variable keputusan. Jadi, dalam video pembelajaran ini, kita akan belajar tiga metode untuk menemukan solusi layak awal pada kasus transportasi dengan metode Northwest Corner. Metode Liskos. Metode Liskos dan juga metode Vogel. Ingat sekali lagi, solusi layak awal ini bukan dan belum dikatakan sebagai solusi optimal. Dalam part video berikutnya, baru kita bahas cara meningkatkan solusi layak awal ini menjadi solusi yang lebih optimal lagi. Pertama-tama, mari kita bahas metode Northwest Corner. Kita coba temukan solusi layak awal untuk kasus transportasi ini. Sebelum menyelesaikan kasus, kita harus pastikan kasus tersebut adalah transportasi seimbang. Transportasi seimbang adalah kasus transportasi di mana permintaan sama dengan kapasitas atau persediaan. Angka-angka di sisi kanan tabel menunjukkan kapasitas. Dan angka-angka di bawah tabel menunjukkan permintaan. Total persediaan untuk kasus ini adalah 155. 45 ditambah 60 ditambah 50. Di bagian bawah tabel menunjukkan permintaan yang jumlahnya 155. Artinya, permintaan sama dengan kapasitas. Kasus ini merupakan transportasi seimbang. Jika permintaan lebih besar dari persediaan atau pengiriman, maka tidak akan ada solusi layak awal. Maka tidak mungkin perusahaan atau pembangkit dapat memenuhi semua permintaan yang ada dalam kasus tersebut. Namun, jika persediaan lebih dari permintaan, maka masih ada peluang untuk mendapatkan solusi optimal pada kasus ini. Kita lakukan manipulasi tabel sebelum menunjukkan ke solusi optimal. Untuk saat ini, kita tidak akan membahas manipulasi tabel tersebut. Kita anggap bahwa kasus kita seimbang. Dan kita lanjutkan dengan contoh yang kita punya. Demikian teman-teman, untuk video awal dari kasus transportasi ini, mudah-mudahan teman-teman paham dan mengerti akan transportasi. Sampai jumpa dalam pembahasan metode Northwest Corner di video part selanjutnya.